Yang pemirsa kita awali dengan informasi, polisi mengerbek tempat penyimpanan ganja kering di Perkebunan Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mengelabui petugas ganja ditutupi ikan asin. Saat narkoba, Polres Cimahi melakukan penyisiran di semak-semak Perkebunan Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sasa Sore. Polisi pun akhirnya mendapatkan barang bukti ganja kering seberat 10 kg yang disembunyikan pelaku berinisial Wewe. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari seorang pengedar berinisial Haki yang kedapatan membawa ganja seberat 16 gram. Berdasarkan pemeriksaan, ganja-ganja ini dikirim sisa orang di Medan. Barang tersebut didapat dari Medan dan cara pengirimannya lewat bus antar kota, antar provinsi. Atas tindakannya, para tersangka di Jirat Pasar berlapis tentang narkotika serta tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono Wahyu, Ainews melaporkan.